Intro Orde baru bergeliat bangun Islam radikal menyambut dan ilusi kebangkitan PKI Orde baru ada karena pembunuhan Perjalanan pemerintahnya juga terlepas dari penculikan dan pembunuhan Lalu pada akhirnya kita tahu sesuatu yang diawali dengan kejahatan Pasti berakhir dengan kejahatan pula Berawal dengan pembunuhan para jenderal Pembunuhan karakter proklamator Lalu perlahan juga membunuh nyawa sang proklamator Yang pada akhirnya 32 tahun kekuasanya berakhir Harus dengan tragedi-tragedi yang sama Intro Kalau sudah demikian sekali lagi kita tahu Jika membunuh saja bagian daripada daya dan upayanya Untuk mencapai sesuatu kepentingan Apalagi berbohong kepada rakyat dan korupsi uang negara Harga-harga segala bahan pokok murah Sampai nyawa pun murah Kala itu seakan menjadi masan Asia Ternyata pemerintah yang melanjutkannya menjadi tak berdaya Dari lilitan uang di mana-mana Sekilas ada samanya dengan Mugen Sukoyomi Jurus ilusi paling tinggi yang ada di anime Naruto Yang dibangkitkan oleh Madara Membuat seakan-akan seluruh isi bumi sejahtera, tentram dan bahagia Akan tetapi itu semua hanyalah ilusi tingkat tinggi Perlu kita ingat dua perhidrat setelah penggalamnya Orde baru kembali kerepotan Menata batu-batu pondisi negara Mulai dari perubahan undang-undang sampai keliling dunia Menjelaskan bahwa Indonesia masih ada Yang jika itu tidak dilakukan Wafat sudah negara ini Kekuatan-kekuatan menyokong keberan Orde baru dan kekuatan-kekuatan yang dilarikan Orde baru menjadi jempalikan Manakala bapaknya dipaksa rakyat untuk mundur Mereka menjadi seperti anak yang belum siap disape Istilah Jawa untuk menghentikan pemberian asli kepada bayi Akan tetapi harus menerima kenyataan Kalau akses aslinya sudah diputus Mereka rindu dengan kondisi yang serba ada Serba enak dan serba mudah Untuk berbuat jahat kepada rakyat Dengan menguras habis kekuasa Kekayaan sumber daya alam Indonesia Mereka berpura-pura mengabdi pada negara Menjadi abdi negara akan tetapi Kenyataannya Apa yang mereka lakukan tidak lebih seperti Para tengkulak yang menjekik para petani di desa-desa Mereka mempura-pura adakan fondasi tata negara Hanya demi kepentingan pribadi dan kroni-kroni Yang mereka menyebutnya sebagai kepentingan negara Kepentingan rakyat Mereka menggelurakan demokrasi Akan tetapi segala dengan ekspresi Harus melalui kualifikasi yang menguras emosi Dan orde baru bersikap sangat membatasi Mereka mengembalikan semua ideologi Pancasila benar Tetapi mereka melupakan Bahwa Pancasila terlahir dari pribadi bangsa yang jauh sebelum Indonesia ada Tapi Pancasila yang mereka maksud adalah Pancasila versi pemerintah yang penuh dengan intrik politik Mereka menjadi sangat gembira Karena proyek pembangunan yang sejatinya bernilu untuk rakyat Tapi hanya menjadi pundi-pundi pendapatan pribadi Same menjuluki Presiden Orde Baru sebagai Bapak Pembangunan 2017 18 tahun berlalu Orde Baru menjadi kenangan buruk bangsa Indonesia dalam negara Ya di dalam negaranya Kini anak-anak kita sudah tumbuh dewasa Dan merindukan masa-masa kebahagiaannya semasa kecil dulu Dengan menebar isu kebangkitan PKI Mereka menutupi maksud hati dan agenda-agenda kebangkitan Orde Baru Sekali lagi untuk selamanya Semua kekuatan-kekuatan kecil dan besar yang ada pada waktu itu Dikumpulkan kembali untuk bersatu dan menciptakan kejayaan kembali Presis menjadi seperti masa Orde Baru Belum lagi keadaan Islam radikal yang mulai menampakkan keseriusannya Untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam pada pemerintahan kali ini Kedua golongan itu menjadi instrumen bagi imperialis Untuk menampakkan kembali jangkar kerasukannya pada Ibu Pertiwi Maka semakin cepat PKI yang kini hanya menjadi hantu Mereka ungkit-ungkit bersama Semakin membuat kacau kondisi alam opini masyarakat Dan jelas sekali Seperti yang pernah dikatakan oleh Prabowo Tempuhari Yakni membuat kerusakan dan kegaduhan Untuk mengalihkan perhatian pemilik rumah Agar luasa menjarah seisi rumah Pemerintah guna membangun negara yang digdaya di atas limpahan rahmat Tuhan Yang menyusun gugusan-gugusan surga ini Membutuhkan ketenangan dan dukungan Dari segala elemen masyarakat Tidak semudah memilikan tangan Oleh karena itu pemerintah tidak boleh mengambil langkah kompromis Untuk menghindari keruhnya situasi politik Seperti pemerintah sebelumnya Setidaknya Dengan berbekal rakyat yang sudah melek politik Dan tidak gampang lagi percaya pada tokoh politik Pemerintah harus menindak mereka yang hobi bikin keributan Jangan diberi ruang untuk berkembang Karena jika itu terjadi Perang horizontal antara sama anak bangsa akan terjadi Dan lagi-lagi menguntungkan kaum imperialis dunia Terakhir Penulis sangat bersyukur dari yang katanya 7 juta masa itu Kini hanya menjadi 50 ribuan Dan aksi G29S PKI Ulangi Terakhir Penulis sangat bersyukur dari yang katanya 7 juta masa aksi itu Kini hanya menjadi 50 ribuan Untuk aksi G29S FPI Secara masa rasa baru Artinya semakin banyak saudara-saudara kita Yang sudah sadar dan insaf Dengan perjuangan bela-belanya itu Demikian ditulis Ali Sindra Status simpang syur di manah-manah Moto hidup Tiba-e Areb iku gak mung mampir ngombedok Tiba-e Areb iku gak mung mampir ngombedok Terima kasih Tiba-e